selamat menikmati misalkan how about you smoke atau do you drink alcohol regularly dan yang paling penting adalah do you have enough me time itu sebenarnya penting banget ya karena ini sedikit cerita juga tentang my personal experience being a mom especially buat aku sendiri a mom sekarang 3 anak ya 3 kids and running a business juga dan maintaining family dan segala macem it's really really tough kadang untuk juggling waktu aku kadang juga suka struggling dan akhirnya tuh yang ter apa ya yang paling yaudahlah ini nanti aja gampang adalah ya my me time jadi karena i was so busy taking care of everything akhirnya i don't have time atau i don't take care of myself nah itu dampaknya apa dampaknya actually it really affects kita punya mental state and kita punya psychology and our emotional state juga and besides that kayak misalkan cukup istirahat gak cukup tidur gak itu tuh bener-bener penting banget loh kayak misalkan pernah gak sih temen-temen ngerasain kayak lagi kecapean banget kurang tidur banget tuh kulit tuh kayaknya keliatannya kusam terus kayaknya you don't look fresh lah gitu gak keliatan seger gitu kenapa juga tidur itu penting karena di saat kita tidur itu sebenarnya badan kita tuh reparasi jadi sel-sel yang rusak diperbaikin kalau misalnya ada luka-luka bekas cerawat misalkan nah itu diperbaiki juga jadi kita butuh sebenarnya makanya dibilangnya beauty sleep ya we do need our beauty sleep kalau misalkan di saat kita lagi kurang tidur atau apa-apa sih berasa banget kok kayak aku personally kalau lagi kurang tidur biasanya yang pertama dirasakan adalah badan berasa lebih hangat atau lebih panas dalamnya gitu bukan temperaturnya tapi dalamnya berasa lebih panas dan lebih hangat terus kedua biasanya cenderung lebih gampang panas dalam gitu misalkan terus udah gitu nomor tiga juga lebih mudah jerawatan sih aku berasanya gitu di saat kurang tidur kurang istirahat i do feel that ada dampaknya juga ke jerawat nah and then exercise kenapa exercise penting? karena exercise itu dimana kita bisa membuka istilahnya mungkin pori-pori kita gitu dan dia tuh bisa mengeluarkan toksin dengan kita keringetan dan kita segala macam itu dia bisa mengeluarkan toksin so it's very important tapi balik lagi sekarang pada umumnya banyak orang tuh yang maybe saking sibuknya kerja atau yang kerjaan yang lain akhirnya juga tidak punya waktu untuk regular exercise dan you know personally aku juga sendiri juga sama sempet dirajinin gitu misalkan oke seminggu commit seminggu dua kali tiga kali misalkan pergi olahraga ya kalau lagi sempet sih ya tapi nanti begitu schedulenya sibuk lagi banyak ini banyak kono banyak event banyak apa banyak apa akhirnya ah nanti deh ah nanti deh ya nanti 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 akhirnya tau tau udah sebulan lewat dua bulan lewat ya begitu lah so tapi balik lagi it's very important dan aku juga sudah punya beberapa klien yang cerita gitu di saat mereka exercise they do feel better pertama mood kita lebih better di saat mood kita lebih better tentu functioning body body kita lebih better karena kita gak stress dan tentu ini dampaknya ke kesehatan kita ke imun kita ke kulit kita dan semuanya nah tapi one other thing yang aku juga mau mention di saat exercising adalah jangan lupa untuk membersihkan dengan dengan tepat karena ini juga kadang salah satu apa efek dari atau cerita-cerita dari klien-klaien ku yang mereka bilang oh iya aku semenjak exercise kadang suka mungkin gak langsung mandi dulu atau gak langsung cuci muka dulu atau gimana dan with time oh kok jadi gampang pori-porinya gampang kesumbat ya atau jadi beruntusan atau apa gitu another thing juga ini pengalaman ku pribadi juga i used to go hot yoga dulu karena itu kan panas banget dan cukup panjang sesinya kan satu setengah jam kadang malah aku suka ikut dua sesi jadi tiga jam gitu eh pernah gak ya maybe gak oke never mind ya pokoknya hot yoga panas dan kalo lumayan agak sering frekuensinya itu tuh you can feel kayak kulitnya tuh jadi tambah lama tambah kering nah jadi di kondisi-kondisi gitu what should you do misalkan harus hydrate lagi harus moisturize lagi harus dicuci lagi atau gimana so these are things that you need to think about juga nah selain itu i also want to talk about the habits habits itu penting banget loh kayak misalkan as simple as apakah kita punya habit picking on our skin misalkan ada jerawat di pencet-pencet gitu or do you have habits of over cleansing atau under cleansing itu juga another problem jadi sedikit cerita mungkin buat temen-temen yang udah nonton video tentang hazelnut udah denger tentang cerita ini jadi ceritanya adalah tentang satu orang ini yang dia karena kulitnya berminyak jadi dia seneng cuci muka nah tapi dengan cuci mukanya tuh udah terlalu banyak terlalu keseringan dengan produk yang salah sehingga tuh jadi kering banget karena saking keringnya jadi si kulit itu sebenernya signal ke otak bahwa ini kulitnya kering nih kamu harus produksi lebih banyak minyak nah akhirnya mukanya tuh jadi berminyak banget so actually orang ini karena kulitnya berminyak dia jadi sering cuci muka tapi malah terlalu keseringan cuci mukanya ini dampaknya membuat kulitnya tambah berminyak bingung kan? ya emang begitu that's how it works terus juga kayak misalkan under cleansing is another problem jadi ini aku personally juga pernah ada pengalaman ini i think ini pas masa i don't know mungkin usia 20-an kali ya at that time aku tuh kayaknya cuci mukanya kurang bersih deh kalau gak salah jadi kadang kalau dicek lagi eh ternyata masih ada sisa-sisa bedak atau apa gitu dan dulu juga pagi-pagi aku jarang cuci muka i mean cuci muka tapi pakai air gak pakai pembersih lagi gitu padahal kan pikirannya kan hmm ya kan udah cuci muka sebelum-sebelum tidur pagi bangun masa masih cuci lagi sih gitu kan jadi pikirannya sesimpel itu ternyata satu hari aku lagi ngecek pas pagi bangun itu pakai kapas bersih dibasain dikit aja di cek gitu and i was surprised oh ternyata kok kapasnya kotor ya i mean padahal cemen istilahnya tidur doang di rumah gitu bangun ternyata bisa kotor juga gitu dan semenjak itu aku jadi lebih careful lagi setiap pagi pasti aku bersihin mukanya pakai pembersih memang dari dulu aku gak pernah pakai sabun aku selalu pakenya tipe cleansing milk gitu kan nah terus setelah lebih rajin dan membersihkannya lebih teliti lebih diperhatiin lagi itu bener-bener berasa banget yang tadinya banyak beruntusan kecil-kecil-kecil terutama di dahi itu tuh mulai hilang hampir gak ada gitu dan mukanya jadi lebih seger dan lebih bersih lebih mulus juga jadi you know as simple as membersihkan dengan tepat gak boleh berlebihan tapi gak boleh kekurangan itu juga dampaknya tuh sangat-sangat besar nah cerita sedikit tentang how our body works sebenernya ini agak-agak kurang nyambung karena ini harusnya dimodulin air tapi sekarang baru keinget so i'll just tell you now anyway nah tadi kan aku ceritakan kalau misalkan kita culit kulitnya over cleansing malahan kulit kita kompensasi untuk diproduksi lebih banyak nah do you know that kalau misalkan kita kekurangan air itu tuh badan kita tuh juga melakukannya tuh dengan berbeda jadi gini ada beberapa klien yang cerita aku gak gitu bisa minum banyak soalnya kalau minum banyak tuh perutnya kembung ok so first of all this is what i wanna tell you kalau misalkan badan kita tuh pinter misalkan badan kita itu tahu bahwa kalau kita membutuhkan let's say 1 liter air misalkan untuk dia bekerja gitu nah kalau kita minumnya gak nyampe misalkan badan kita butuhnya 2 liter deh tapi let's say kita minumnya cuma 1 liter atau 1 liter setengah dan sudah beberapa hari kita minumnya sedikit-sedikit seperti itu badannya tahu kan oh aku butuhnya 2 tapi cuma dikasihnya 1 atau 1 setengah aku harus hemat-hemat nih ya kayak kita aja sama misalkan kita butuh duitnya berapa ternyata duitnya tinggal sisa berapa kan kita akan lebih irit-irit kan sambil tunggu gajian kan nah badan kita juga sama jadi jadi di saat kita minum pas ditambahin awalnya si badan ini tuh pasti gak tahu ini bakal terus-terusan ada terus atau enggak tapi karena aku takut nanti gak ada lagi aku simpen dulu jadi misalkan awalnya kita minum 1,5 dan itu kurang deh nah gitu kita tambahin jadi minumnya 2 liter nah 500 ml yang terlebihannya ini itu disimpen sama badan karena dia masih liat-liat dulu ini cukup gak kalau aku langsung pake langsung dibuang nanti besok-besok ada lagi gak kalau gak ada lagi kan aku kekurangan lagi nah jadi dia akan tetap disimpen makanya ada water retention berasanya kembum, bloated kayak badannya perutnya penuh dengan air gitu ya perasaannya karena badan kita masih holding on to it other things juga yang bikin badan kita holding on are sugar and salt sebenernya kalau makan kebanyakan salt and too much sugar itu juga bisa hold on to the water water retentionnya jadi gede nah tapi what you do in that situation itu kamu minum aja lebih banyak lagi dan dipertahankan dalam 2-3 hari atau 4 hari setelah beberapa hari si badan kita tuh baru tau oh ternyata ini air akan dateng terus karena udah berapa hari dia ada terus jadi aku gak usah irit-irit lagi karena nanti tuh akan ada lagi jadi dia get out of scarcity mindset ke abundance ya ada banyak jadinya jadi dia baru pake untuk membersihkan yang perlu dia bersihkan nah setelah itu biasanya kita akan merasa kita lebih sering kencing jadi that is something that aku juga mau point out jadi kalo temen-temen kalo kamu minumin agak banyak dikit dan merasanya kembung jangan takut just keep going tahanin dulu sampai beberapa hari it will go away kok kalo masih juga kayak gitu cut down your sugar cut down your salt intake udah pasti something is holding and retaining the water oke sebalik lagi ke lifestyle and habit jadi kayak misalkan untuk cleansing juga seperti itu nah selanjutnya something that i want to talk about juga adalah acne handling jadi banyak banget tuh klien-klien yang cerita let's say mereka punya acne the first thing that they do tuh biasanya lebih ke arah peeling ya peeling itu jadi let's say kayak misalkan banyak exfoliating banyak pake produk AH pake banyak produk PHA or salicylic acid nah ini adalah yang functionnya peeling memang in the old school method of apa namanya of dealing with acne itu dikeringin jadi kayak dipeel dan dikeringin tapi what i found is kalo orang yang too much peeling dan too much itu itu lama-lama tuh jadi pertama iritasi kedua jadi dehidrasi dan di saat seperti itu malahan akan muncul problem-problem lainnya jadi kulit lebih mudah sensitif lebih cepet perih atau misalkan lebih kadang orang juga cerawatan karena kering karena dehidrasi gitu malahan setelah ditambah makin di exfoliate makin di itu beruntusannya kulitnya makin banyak so this is also another habit yang harus dipikirkan dan harus dilihat lagi is this something that you do? kalo misalkan iya let's say you do peel atau exfoliate pastikan juga hydrationnya itu ditambahin lagi supaya tidak bermasalah di kulitnya and then other things to talk about misalkan pollution pollution itu terutama kayak di Jakarta kan udara kita you know not really the best quality jadi it's something that affect our skin juga so do you do you take enough vegetables atau antioksidan untuk bantu mencegah penuhan dini dan segala macem all of this impacts us juga alright jadi thank you so much for watching this episode in the next episode aku akan jelasin lebih banyak tentang how do you handle acne i mean how skin dairy handles acne so we'll talk more about that in the next episode so i hope to see you there see ya